selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati subscribe dan share selanjutnya abang ganteng oh masih balas ini grup isu silahkan abang selamat malam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Hai saya jadi Hai apa sih Bang get ngomong ketawa-ketawa biasanya kita kan belakang lah ya terus berusaha ke depan itu oke 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 jadi saya pernah tahu dia awal Hai kari-kari bahwa 15 tahun lalu 15 tahun tetep tangan dulu Oke terus kemarin itu saudara saya saya juga sama karena itu saya buat untuk wadah untuk anak Papua dan berkarya yang ditambahkan dan pas ini kita baru pertama kali bareng musik ternyata antusiasnya banyak keren jadi kebetulan dulu buat banget yang sudah menyediakan tempat khusus bagi anak-anak bapak pula yang ingin berkarya betul dan yang pasti ini workshopnya ngomong aja ini kalau tadi kan sudah memperkenalkan diri tapi belum memperkenalkan tempat kerjanya seperti apa suka dukanya seperti apa aku tahu banget nih bangku ini dia Zodiacnya Leo teman-teman jadi aku percaya banget sama Zodiac Leo itu tipe orang yang profeksionalis banget jadi apa-apa tuh harus dipikirkan nah manajernya manajemennya bangget itu lebih rumit lagi pernah nih pernah saya saya cerita sedikit di suatu event ya nggak usah disebutin ya itu bangget sampai soal baik naik aja itu enggak sembarangan jadi dia tahu mana yang KW321 mana yang original Nah itu nanti teman-teman di sini bisa bertanya ya mengenai profesi masing-masingnya tapi saya mau nanya dulu buat yang di tengah ya karena special the one and only masih jomblo jadi bisa dikirimkan sedikit mungkin pengalamannya Pak Boy sebagai seorang vokal di sabu terus juga sepak kerjanya di dunia musik apalagi di Papua gitu silahkan teman-teman oke kemarin begitu beronnya sebilang saya saya mungkin pengennya sama-sama teman-temannya saja ya tapi mereka dalam perjalanan mungkin kita bertemu nya di panggung kalau ada yang sudah datang mungkin nanti bisa sama-sama eh kalau saya sendiri sudah berpikir ada poster Bob Marley besar sekali di kamarnya oke itu oke 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 saya coba coba untuk membuka diri coba apa mengenal apa itu reggae apa itu misalnya musik reggae jadi secara universal saya jatuh cinta dengan musik tapi lebih lebih cinta dengan musik reggae dari situ saya coba ikuti beberapa artis-artis yang saya coba dulu tidak ada internet ya jaman SMB itu betul-betul harus itu harus tanya info mungkin dari teman pergi ke pasar-pasar pasar-pasar di pinggir jalan cari-cari kaset itu itu kalau sekarang kan mudah sekali ya udah tinggal ketik aja klik di Google di YouTube langsung keluar tuh biar kita nggak tahu tidak tahu nama bandnya apa kita sebut aja di situ nama dari tempat mana langsung itu mungkin perjalanan perjalanan untuk menjadi seorang musisi di tahun itu membuat iya saya sampai masa ada sampai disini 20 tahun lebih 20 tahun 20 tahun lebih 20 tahun lebih saking fokus sama musik sampai lupa dengan ketan pribadi ya sebenarnya kira-kira seperti itu dan desaku ini banyak sekali menciptakan lagu-lagu ini berbahasa Inggris nih nah ini kebetulan di rumah belajar Niasu Wolf ini ada kelas bahasa Inggris teman-teman bahasa Inggris tadi kan sudah memperkenalkan diri nih nah ini jagonya nih bikin lirik nih nah kenapa dominan bahasa Inggris nih? oke untuk desaku sendiri kita ketahui bersama kalau banyak sekali musisi-musisi Papua dengan berbagai genre dengan berbagai karakter mereka dalam bermain musik alat musik maupun bernyanyi kita desaku memilih satu karakter yang agak khusus di Papua mungkin bagaimana kita coba sama-sama memperkenalkan dan menunjukkan apa itu Papua bagaimana cara teman-teman pemuda-pemudi bercinta memadukasi di Papua seperti apa kita tolankan dalam bahasa Inggris bagaimana alamat Papua apa yang terjadi di Papua situasi ekonomi situasi politik pun kami coba isi di dalam lirik-lirik kami dan coba kami garap dalam bahasa Inggris itu kenapa banyak bahasa Inggris? karena kita ingin di luar Papua, di luar Indonesia mereka juga bisa mengenal apa itu Papua, siapa itu Papua, siapa orang Papua oke, tepuk tangan dulu jadi yang pasti ini sudah ada di samping saya, ini belum memperkenalkan diri kok ketawa-ketawa sih? kak Erick, silahkan mungkin jatuh sini oke, eh, selamat orang oke, thank you buat please buat teman-teman oke, saya mau nggak tahu nama, perkenalan namanya nama nama, status nama, status nama saya Erick nama saya Erick saya di Bestago saya main perkusan jadi saya pokal 3 deki status 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 iya iya saya ingin nanya kenapa ke Erick lebih main apa tadi? saya main perkusan saya pikir di Papua bisa saya pikir, tapi saya tahu di Papua punya alat seperti ini iya tifa ya dan mungkin kalau orang di Afrika boleh bilang itu jembe tapi kalau di Papua mungkin bilang dia tifa karena sama kekuannya juga sama oke ya oke nah, alat tadi kan sudah ini ya sudah dari Bang Boy terus dari ke Erick juga nah hari ini Bang Deddy boleh nggak sih berbagi pengalaman sedikit mengenai suka-dukanya karena semalam itu mendengar pengalaman-pengalaman dari Bang Deddy tuh dia tuh dari ngangkat-ngangkat ini loh ngangkat-ngangkat terus sistem gulung-gulung kabel dari bawah sekali ya dari bawahnya tuh sampai di sini sampai di itu pasir ya gitu jadi boleh nggak diceritain gitu pengalaman-pengalamannya Bang Ded seperti apa gimana sih cara menjadi profesional yang luar biasa begitu apalagi bisa sampai ke Papua ini nggak main-main loh Bang Ded itu dari Aceh sampai ke nyaksar ke Papua tuh gimana ceritanya tuh sampai ketemu dengan Bang Boy teman-teman desaku gitu ya gimana tuh Bang Ded? ada Boy kok ada Boy? nggak ada yang lain nggak ada ya harga cinta teman-teman sama anak-anak muda Papua makanya bertandang di sini ya iya iya oke silahkan ceritain dong iya awalnya sih dulu pertama sebelum penata audio untuk pertama kali saya tuh nge-band dulu sih sebenarnya oh nge-band musisi juga ya gaya 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 iya baru tahu ya berumur di band gak laku-laku gak dipanggil-panggil bandnya akhirnya akhirnya seneng seneng gitu awalnya seneng seneng ya penataan audio awalnya sih dulu kita jadi rodis rodis itu mungkin tukang panggul ya tukang panggul sound dari bawah banget tukang panggul sound terus perlahan kita belajar instalasi karena dasar dari sound ini instalasi instalasi itu bukan berapa apa langsung ke mixing mixing kok gitu karena mixing itu mungkin semua juga bisa iya kalau namanya anak band pasti tahu lah suara kick drum seperti apa suara snare seperti apa itu pasti akan tahu tapi yang kekurangannya itu dari intasi karena beberapa speaker yang ini juga kan itu ada 18 in ada 15 in ada twitter itu kan harus ada sistemnya sistem untuk pembagiannya nah terus berapa tahun di belajar gitu pada ya dari Aceh mulai terus habis dari Aceh pernah kemana aja sih Bang Det mungkin kalau untuk Indonesia mungkin udah udah hampir semua ya hampir semua waw luar biasa luar negeri Singapura Malaysia luar biasa tukup tangan dulu dong Bang Det dan artis-artis Indonesia yang pernah ditangani oleh Bang Det boleh gak disebutin nih untuk terakhir mungkin Noah ya Noah di Primok pertama kali datang ke sini kita bareng Denada waktu itu masih ikut Bapak Jokowi untuk peresmian perbatasan kebatasan seluruh Indonesia dari Aceh Batam Mkikong Kalimantan Barat terus langsung ngoncat ke Papua itu waktu itu bawa Denada tipun Bapak Wanatris waw terus sempet kemana Sokak kemurau 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 terakhir kita bisa mandat di sini itu gara-gara saya bareng Kongkarah dari Jamaika waktu konser di Sentani iya iya nah itu awalnya karena kita nggak bisa balik waktu itu ada apa waktu rasis ya nggak bisa balik karena posisinya kita ada kontrak barang Kongkara itu waktu itu lima kota itu juga barang disanggung juga sempat satu titik ya kan kita main satu titik saja nah dari situlah kita mulai jatuh cinta ternyata ternyata di sana mereka punya talent-talent yang keren-keren cuma ada cuman yang nggak ada wadah wadahnya wadah wadah wadahnya nggak ada ya mungkin kita barang tim teman-teman dari supija waktu itu kita telepon jemi dan lu bisa datang di sini enggak kita bikin kafe cuman dibuat kita wadah jadi karena di sini jauh kan jadi barang-barang sampah jadi Oh ini barang-barang sampah nih Mbak Dek serius nih sampai sebagus ini ya emang itu kayak kayu banyak kita memutin di pinggir laut jadi enggak enggak ini ya maksudnya yang ada kita bisa berbentuk untuk jadiin karya oke nah Bang Dek ini sampai sejak bukit ini penang sekolah Oh jadi dari mana dong saya otodidak ilmu-ilmu itu dari mana pas ngikutin sih ya dari YouTube bersama itu oke kedua kita kita belajar ke teman-teman kadang-kadang kita jangan ngerasa tua ya ya kita mau dihargai kadang-kadang dari teman yang di bawah umur kita kalau dia pinter kenapa kita nggak bisa enggak belajar ke mereka gitu mentang-mentang tua kadang ego lebih tinggi yang harus dihargai ya kalau saya wibadi enggak kalau dia memang anak kecil dan pinter saya duduk Rapa Nodi saya belajar tentang mereka jangan terasa malu untuk belajar karena kalau di sekolah son engineering ini justru mahal ya itu berpakaiannya itu bisa sampai 70 juta 70 juta banyak ya 70 juta ya Nah keduanya kita belajar di son ini pertama emang mencintai dulu sih kalau saya pribadi mencintai song gitu karena banyak saya selama keliling di Papua ini banyakan gereja yang saya tangani ya kan untuk penataan audio makanya saya menset di gereja itu yang saya pernah temui setiap gereja itu banyak yang ketipu untuk pembelanjaan son karena apa ya mungkin dari pihak gereja nggak pernah didampingi dengan sama apa perusahaan engineering apa sih barang yang mesti dibeli gitu tapi kebanyakannya hampir mayoritas itu emang banyakan KW ya makanya saya pernah ke waktu sipil waktu itu dan saya ngajar-ngajar penataan audio mungkin nanti juga di rumah musik kalau teman-teman emang mau belajar ya bukan belajar sih sharing aja sharing 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 juga pikiran mau belajar apa masuk mau jadi son engineering somen penataan audio karena anak band itu harus tahu cara setting penataan sonnya sendiri penting sangat penting teknik vokal pun sangat penting banyakan orang dia sangat senang kalau pokoknya itu ditutup oh gitu ya ditutup itu kayak gimana karena kita diberada di audio itu tidak boleh ya Oh iya iya karena akan ciri khas dari suara mereka sendiri akan berubah nggak ada karakter lebih ke high oke ya terus pas di sini kita sebenarnya gua udah 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 enggak mau lagi setting song tapi mungkin disatu ya oke boleh diceritain nggak sih perkenalannya ketemu disatu tuh gimana bang dek awal pertama kali ketemu kan yang di kontara itu kan konser itu kan waktunya itu masih tetap-tetapan aja sih tetap-tetapan naksir ya tetap-tetapan itu yang mau minta deluang siapa nih melamar desaku gimana kayak betul desaku yang minta deluang ketemu desaku ini gua merasa cocok karena kayak keluarga bukan kayak band yang lebih cenderungnya gimana tapi kalau kita di desaku itu keluarga dan kita harus saling melindungi keluarga kita jadi kalau desaku main dimana pasti saya ada di situ oke baik 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 dan memang bang dek ini orangnya ribet ya ribet sih kalau menurut MC ya memang baiknya harus ini harus gak boleh diganggu artisnya gak boleh ada cenderita iklan jadi harus memang starnya ya jadi gak boleh diganggu apapun itu oke saya mau ke kanias dulu kanias apa sih motivasinya membuat acara seperti ini kanias mungkin bisa di sharing juga yang berbagi juga siapa tau ada generasi atau komunitas-komunitas lain yang mau mengikuti bijak dari kanias oke kayak mau makasih ya kalau saya sih lihat dari masalah saja kadang kita pembawa Bapak 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 Tuhan mikirnya jadi mereka bikin gedung besar-besar tapi tidak tahu siapkan SDM-nya gitu jadi ya saya lihat itu masalah jadi saya berpikir itu sudah lama tahun 2019 sejak saya pulang itu saya harus buat apa gitu setelah tapi sudah saya kuliah nah dipikir sampai ke sini karena saya bikin rumah belajar karena lihat di gereja selalu ada masalah tidak ada pemain musik cuma keyboard tonggal kalau hari-hari semua itu karena Bapak semua sudah tahu kita bermasalah jadi ya lihat masalah seperti begini saya sebagai anak muda Bapak Bapak saya bikin rumah belajar dengan tarif yang sangat murah berapa tuh tarifnya 300.000 berapa tahun ke bulan ke bulan tarif itu bukan untuk saya tapi dikasih ke teman-teman yang bantu saya mengajar begitu jadi saya buat ini untuk anak-anak muda dapat belajar jadi kalau saya mau kasih gratis semua terus yang mengajari semua yang beristri anak sudah lima jadi saya pikir apa berapa kasih 300 aja yang penting kakak-kakak dong punya hati untuk mengajar adik-adik nah itu yang pertama yang ya apa ceritanya seperti begitu jadi saya punya motivasinya hanya itu melihat masalah masalah di gereja banyak pemain musik yang perlu dipersiapkan untuk gereja-gereja jadi lihat itu satu masalah saya bikin rumah belajar ke sini ini untuk mempersiapkan sumber dayanya dari depan mungkin ya belajar dari rumah belajar mereka pulang ke Yaukimo, Wamenan, Duga, Kemabramo, Raya itu teman-teman bisa menjadi berkat buat gerejaannya juga seperti begitu jadi seperti begitu sih Pak Ibu dan sejauh ini sudah ada berapa banyak anggota atau siswa dari rumah belajar gitu kalau ini akan ada banyak kelas ini ada kelas-kelas bahasa Inggris itu gratis jadi hari kini kalau mau bergabung Januari itu nanti ada kelas kalau pengen bikin bid pakai bahasa Inggris silahkan jadi itu kelas bahasa Inggris kita kerjasama dengan lembaga bahasa, Popual Inggris Institut dan guru-gurunya dikasih dari sana, kita minta dari rumah belajar kita punya rumah belajar, kita punya fasilitas rumah ada tolong kirim kami guru-guru dong mereka bersedia, jadi mereka kirim guru-guru ada dua guru yang mereka kasih yang satu selesai dari Filipin, yang kedua selesai dari Panimo di bawah jadi itu mereka datang mengajar ke kami nah itu puji Tuhan, orang-orang yang sudah punya hati datang mengajar ke kami oke, dan selain bahasa Inggris ada kelas apa lagi? ada kelas musik, musik pasti semuanya ada kelas musik itu kelas bas dengan drum itu biasanya biasanya kalau disini teman-teman kalau ikut KKDF itu adanya basnya KKDF itu, Edmar yang biasa mengajar disini nanti bisa ini, bisa ke Erik ngajar enggak? Erik perpulsi juga, kami butuh, nanti next time berkembang waktu Januari kita bisa planning kalau ada di KDF yang harus berkembang, mau belajar kita bisa ini ada kelas piano itu KKULEX Jadi itu ada kakak Yuliex Monseren yang mengajar, abang senior juga, kakak Boy senior mereka Ada kakak Frans Murungga yang mengajar juga kelas drum Ada Billy, Billy itu kelas drum juga mengajar kelas drum Terus ada kelas menulis itu dari komunitas Sastra Papua Dari Gosapa yang mengajar, kakak Henki yang mengajar Terus kelas fotografi dari teman-teman komunitas Alpino Biasanya, gue punya Alpino Tabuni, belum datang Dia punya Instagramnya atcpicos, teman-teman bisa searching situ yang punya foto-fotonya Jadi dia yang dekat kelas fotografinya Jadi ya, saya pikir seperti begitu nanti teman-teman bisa ikuti di channel Youtubenya Oke, baiklah, sekarang dibuka sesi pertanyaan Siapa yang mau bertanya, ada Bang Ded disini, ada Bang Boy, ada Kak Nies, ada Kak Erik juga Siapa yang mau bertanya nih, jangan malu-malu, ini jarang-jarang loh Sebulan sekali nanti ya Katakan makhluk sosial ya, harus membutuhkan yang lain juga Siapa yang mau bertanya disini boleh? Ayo, dari teman-teman rumah belajar Ini jarang-jarang loh, ini para profesional semua sedang duduk di samping kiri, samping kanan saya Siapa yang mau bertanya boleh? Mungkin ada yang punya band baru, Kak Iya, band baru Atau mau tanya soal cara setting Kalau sebuah gitar mau bunyi seperti ini, itu bagaimana bisa ditanya Atau soal band bisa Ayo, siapa yang mau bertanya nih? Yang punya grup music band mana, disini? Yang punya grup band, oke Mungkin ada mau bertanya Boleh, boleh, boleh Silahkan Wilfi Oh iya, Wilfi ya Oh iya, 6 menit, 6 menit Ini baru 2 nomor naik Silahkan Silahkan Nama saya Agus Dines Kelayi Saya asalai Kero Berman Bicam Salah Selamat malam Selamat malam Baru pasangan pengge juga Kalau kita baru kenal kata Ini baru Kita baru Grup baru Kita mau tampil hari ini juga Siap Saya belum tahu cara semuanya di musik Kita mau coba saja Untuk malah hari ini Mereka buruk Di Papua Siap Terima kasih banyak Terima kasih banyak-banyak Yang penting ada kemauan ya Kalau ada kemauan Pasti bisa nanti Ambil-ambil Setuju kata Oke Nah ini mungkin Buat Bang Boy sendiri Dan juga buat Kak Eric Ini aku nunggu-nunggu Ini albumnya kapan launching sih Sebetulnya Dan gimana sih Cara menggarap Sebuah album Sampai sebagus itu gitu Seperti apa Proses-prosesnya Mungkin kan Pasti setiap musisi Pasti pengen punya hasil Karya begitu ya Cepet tangan udah buat album Di satu Iya Yang mau beli kaosnya Boleh Rp 180.000 ya Bisa-bisa Ada pengusahaan langsung Di Kariri yang baju oranye sana Ada di sini juga Iya Oke Tadi belum suka juga saya Mungkin tadi tunggu pertanyaan Tapi Untuk band sendiri ya Iya Yang paling penting dari sebuah band itu Untuk bisa mencapai Tahapan sampai membuat album Sebelum membuat album itu pasti membuat lagu ya Menyesung lirik Nada-nada yang ingin di Dikombinasikan dengan lirik tersebut Menjadi sebuah lagu Yang paling penting adalah Referensi Referensi dalam Mendengar banyak lagi ya Kita jangan tertutup Kalau Dari-dari saya sendiri biasanya Saya tidak menutup Menutup telinga atau Mendengarkan Hanya jenis musik tertentu Kita harus mendengarkan semua jenis musik Nah nanti berjalan Sering berjalannya waktu Kita akan ketemu karakter kita Wih Saya paling suka di jenis musik ini Ketika kita suka dengan satu jenis musik itu Cuma kita dalangin Ini gimana caranya Untuk bisa bermain seperti itu Nanti paling bisa bertemu dengan teman-teman Atau teman-teman yang sudah ada video ini Nah kita coba bertanya Itu tadi Bang Det Omongin soal Jangan pernah malu ya untuk bertanya Kalau kita pengen maju Pasti Ada jalan untuk maju Bertanya dengan teman-teman Banyak bergaul dengan teman-teman musisi lainnya Yang sudah pernah ada Dari situ Kita akan tahu nih Eh saya betul-betul ingin Menjadi sebuah band Kalau yang ada pendidikan Sedang berpendidikan Menjalankan pendidikan Tetap berjalan Kalau kami sendiri Tapi desaku Hampir 100% dari kami Memang sudah Kariannya musik ya Kariannya musik Itu setelah berjalan Se Eh 20 tahun 20 tahun Itu Banyak-banyak Banyak kendala yang terjadi Tapi Apa Nanti ada beberapa Beberapa Hal yang Apa Menunjukkan bahwa Oh memang kita dunianya disini Saya bisa hidup dari musik Nah itu Itu nanti tahapan-tahapan yang Bisa terjadi nanti Oke nah kalau dari PR Eh sendiri gimana tuh Tanggapannya Iya Terima kasih Seleksialan ya Wah Jawabannya filosofis ya Seleksialan Seleksialan Kita ini sudah berjalan 20 tahun 20 tahun Tapi 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 tetap masih ada Dan itu Kita berjalan rumah Iya Mempertahankan 20 tahun Itu gimana sih kayak Erick Sampai kan ada sebuah band yang memang Setahun bubar Jangan kan setahun ada yang sebulan bubar Begitu Ini sampai 20 tahun itu bukan Waktu yang sebentar Itu lama gitu Kalau mau lama Tentu transparan saja Tentu kita buka-buka saja Buka-buka Buka-buka ya Bukan buka yang main Iya Kau rasa senang semua Kau ini ada yang bola Iya Tapi kau enak saja Ya Allah Karena ada yang main di sini Baik Baik Begini Begini Transparan itu ganti Mungkin yang Bang Erick coba Jelaskan itu Seperti yang tadi Bang Det Apa sampaikan ya Kenapa bisa cepat dekat dengan desaku Dan akhirnya jatuh cinta dengan desaku Waktu kami minang Untuk menjadi manajer kami Bang Det Itu dikana kenyamanan Dari kekeluargaan desaku Mungkin itu yang Bukan mungkin Kayaknya Saya pasti Saya pastikan bahwa kekeluargaan itu Yang membuat kami bertahan Selama ini Oke Yang maksudnya memang ada rasa kekeluargaan Begitu ya Kalau ada rasa seperti itu Pastikan Kalau sama keluarga kan pasti Ujung-ujungnya nggak tega begitu ya Masih kekeluarga baru Sakit itu kan tidak begitu kan Lebih terbuka juga akhirnya Lebih terbuka Lebih terbuka Nah kalau untuk Bang Det sendiri nih Sebagai penata audio Sampai Mbak Liat Jadi Itu yang saya lakukan Seperti itu Oke Ini Untuk saat ini masih Yang ini saja dulu dijalani Oke Nextnya Siapapun di sini mungkin ada Ini kah yang mau jadi sponsor boleh ya Untuk event bulan depan ya Amen Oke Boleh menghubungi ke Tadies nanti ya Amen Iya Nanti Nanti dari artis Dari desaku Oke Nanti yang dibayar Tuhan yang bayar nanti Amin Iya Siapa yang mau bertanya Boleh Oke saya ke sana dulu ya Oke Silahkan sini maju Biar dishooting nanti Oke Oke silahkan Namanya siapa mau bertanya Sama siapa Ini yang mau bertanya Nama saya Joseph Lan Saya mau bertanya Tentang menyenai kursus bahasa Inggris Kursus bahasa Inggris Kursus bahasa Inggris cuma di bulan berapa Atau dan juga kursus bahasa Inggris Juga Inggris atau American action Inggris Cepatnya terbanyakan Terbanyakan Iya Terima kasih Silahkan Ganiasri jawab Rupanya Kawan deh Pertanyaan lebih pintar dari saya Karena saya bukan selesai di Amerika Saya selesai di Indonesia Jadi saya sulit untuk menjawab Jadi nanti kawan datang ke rumah belajar Lalu nanti sharing sama guru-gurunya langsung ya Karena itu pertanyaan buat guru-guru Jadi saya tidak bisa berjawab Oke Jadi datang langsung pada saat Januari Kami buka mulai kelas jalan Januari Jadi nanti kawan datang Januari Bisa bergabung sama kami Kalau mau belajar Kelas standar apanya Saya tidak bisa jawab Karena guru-guru saya tidak datang Karena mereka ada datang Oke Terima kasih Tapi nanti bisa menghubungi kata Dias langsung Mungkin kata Dias bisa ngasih kontaknya Bisa Oke Yang mau bertanya lagi siapa Nanti bulan Januari ya kakak ya Bisa langsung aja ke Kam Walker ya Iya Oke Di Asrama Piramid Di Asrama Piramid Yang mau bertanya lagi siapa Ayo Ini sebelum kita Sudahi Closing 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 workshopnya Lanjut ke hiburan Begitu Ayo Aku bertanya lagi Untuk mereka sudah hiburan Iya Kayaknya sih Tunggu-tunggu Tunggu-tunggu Tunggu Tunggu Tunggu-tunggu Tunggu Tunggu Maink Tunggu 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 waktu itu juga kakak dia sebenarnya kelas musik ini bikin bisa punya studio tapi kakak dia bilang karena terlalu jauh makanya kakak dikasih pindah ke wna ke market dari saya punya abang ini saya punya alat dan suaminya ini bisa punya dari disini saya sponsor buat anak-anak muda-muda Papua kalau mau untuk kita kedepan untuk anak-anak muda-muda Papua kita bikin disini ini saya buka klik lagi dia siap disiapkan tempat untuk mempelajari musik mari silahkan saya buka klik lagi siap menampilkan bisa punya kafe disini siap disitu capi kafe ini pengurusnya ada yang bisa buka klik lagi baik terima kasih selamat malam terima kasih Wow baiklah terima kasih dan untuk mempersingkat waktu aja ini mungkin harapan-harapan dari masing-masing profesional yang sudah hadir di sini ada bangdet juga ini luar biasa perjuangannya sampai hati itu sampai udah ada di Papua begitu ya nggak mau balik lagi di Jakarta begitu ya Januari mula balik lagi nggak balik alhamdulillah puji Tuhan balik masih balik ya terus ada keboy juga dosagu yang nanti akan mau mengeluarkan album ini album sampai di luar negeri masih nunggu ya bangboy ya sudah 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 selesai tapi kami lagi apa apa rapat internal untuk menentukan apakah keluar akhir tahun atau awal tahun depan oke awal tahun aja segera segera kami informasi Oke terus ada kakaknya juga seorang anak muda Papua yang luar biasa perjuangannya ya biasanya tuh anak muda yang sekolah di luar tuh pasti maunya keluar tapi ini balik lagi ke Papua balik lagi ke Jayapura cuma untuk teman-teman generasi muda Papua disini jadi luar biasa terima kasih kakaknya sudah membuat acara ini bersama dengan Bangdet juga ya Papua Bangkit Manajemen juga PT Gudang Garam juga ya Terima kasih terus ada kakak Erick juga ini humble banget ya walaupun sudah berkeluarga tapi kayak laki-laki itu friendly gitu ya best friend tapi karena ini bukan ngomongin cinta ya bukan kelas cinta dan relationship gitu kan jadi itu nanti di belakang panggung ya oke jadi harapannya mungkin mulai dari yang paling muda dulu silahkan ya harapannya sih untuk rumah belajar ya kalau bisa setiap bulan itu ada event seperti ini supaya mengasah yang teman-teman yang belajar di rumah belajar itu supaya gitu doang harapannya silahkan oke kalau harapan kami desa gue sendiri untuk brownies dan teman-teman di rumah belajar mungkin saya tambahkan sedikit saya pernah di kontak oleh brownies untuk mengajar vokal ya tapi saya 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 sampaikan ke brownies bahwa saya juga tadi dah dulunya saya drummer sering berjalan nyawa tuh akhirnya saya menjadi vokalis jadi untuk penguasaan menyampaikan materi untuk kursus vokal saya bilang brownies ini ke rumah belajar jadi kalau saya sudah siap nanti saya sampaikan lagi ke ini jadi saya sangat apresiasi apa yang brownies dan teman-teman lakukan untuk tanah Papua pemuda-pemudi Papua harus seperti ini acara seperti ini saya harap akan terus berkelanjutan tepuk tangan untuk Papua oke 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 mungkin jadi guru tamu begitu ya oke ya bintang tamu oke nah silahkan kan yes closing statementnya untuk kalau saya closing statementnya tidak ada tapi saya bersyukur karena hari ini cuaca berpihak pada kita mau anak-anak kami amin amin puji Tuhan amin tandanya bahwa alam dan tanah mendukung anak-anak Papua terus bernyanyi di atas negerinya mereka oke oke mungkin harapan untuk teman-teman yang sudah belajar di rumah belajar nias work ini seperti apa kedepannya harus seperti apa begitu kakak kedepannya mungkin muncul lagi DNX kakak boas, DNX Black Brothers, DNX Mambesak itu saja sih oke oke wah luar biasa jadi terima kasih jadi kita langsung lanjut ke hiburan sekali lagi terima kasih ini buat Bangdet juga buat Papua Bangdet manajemen juga ya oke dan buat teman-teman yang ada di sini ya oke buat kakak Natan juga ya terima kasih nanti akan dihibur juga sama kakak Natan ya iya oke I don't wanna band juga buat keluarga besar Penggu juga ya terima kasih banyak buat PT Budanggaram yang mau beli rokok suruh yang besar suruh yang kecil boleh pesan kopi juga boleh tapi bayar sendiri-sendiri ya Bangdet ya oke ya kalau begitu langsung aja terima kasih kita foto barang dulu dong mungkin kan Natan boleh gabung sini kita oke 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 oke